Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk parkiran Taman satuannya itu memang langsung di depan Taman satuannya jadi kita gak perlu Jalan kaki terlalu jauh dan untuk tiket Masuknya kemarin kena 45 ribu per orang ya guys Dan anak di atas 1 tahun udah kena Bayar ya jadi anak aku Yang 2 tahun udah bayar juga Kemarin dianggap Bayar 1 tiket Juga nah ini udah parkir Di depan taman satuannya ini di depannya Itu ada kayak kantin-kantin kecil-kecilan gitu Jadi kalau kalian mau jajan bisa disini Nah ini Pintu masuk ke dalamnya Jangan lupa ya tiket yang kalian bayar tadi di depan Ditukarkan untuk bisa masuk ke dalam Dan untuk Menuju ke masuk ke dalam Taman satuannya ini kalian jangan khawatir Jadi untuk yang bawa korsi roda Stroller atau sepeda Bisa masuk ya guys jadi aman banget Dan kalau kalian bawa Punya anak kecil yang masih sering minta gendong Lebih baiknya kalian bawa Stroller ya guys Ataupun sepeda Karena bakal capek banget Karena rutanya ini panjang banget Kalau kalian sambil gendong anak Pasti capek banget ya guys Dan jangan lupa bawa Minum Karena pasti kawasan Karena kita jalan kaki Yang lumayan jauh Nah hewan pertama yang nyambut Ini ada burung pelikan Ini burung itu gemes banget ya Karena itu burung itu putih bersih Besar Lucu Dan dia itu gak agresif ya Jadi aman Makanya hewannya ini Dibiarin berkeliaran Karena memang tidak Mengganggu Pengunjung Jadi kalau kalian mau foto dari deket Mau Apa Lus-lus Badannya sedikit Menurut aku aman ya Gak bakalan matok sih Karena aku pernah foto dari deket banget Ataupun Mau coba pegang Mereka gak ngerespon Si burung pelikannya Jadi aman banget Kalau anak kalian mau foto Tapi tetep Moms Awasin ya Takutnya Ditarik-tarik mereka marah Tapi menurut aku ini Hewannya aman banget ya Tuh lucu banget ya guys Gemes banget Mereka diem kayak patung gitu Oke ini lanjut ya Kita mau Mau lihat Hewan selanjutnya nih guys Ini tuh ada beberapa hewan Kalian bisa baca sendiri ya Itu arahnya Disini tuh ada orang hutan Penta satwa Siamang Rusa beruang Buaya dan Gajah Nah ini hewan selanjutnya itu Orang hutan Ini orang hutannya itu Sendirian ya guys Disini Jadi cuman ada satu orang hutan Dan tempatnya Rumah yang luas Menurut aku Ada pohon Kalau mereka mau manjat-manjat Ada tali-tali Kalau mereka mau Apa Kayak manjat gitu-gitu Dan jangan khawatir Kalau Si orang hutannya Bakal keluar dari kandangnya Karena memang udah Didesain sedemikian rupa Biar si Hewannya itu Nggak keluar Nah ini lucu banget ya Orang hutannya itu Gede Kalau berdiri itu tinggi guys Apalagi kalau Lihat langsung Tapi sayangnya Kasian dia sendirian Kayak kesepian gitu Aku sebenernya Pengen liat dia jalan Cuman Susah ya Karena Kayaknya mager Oke hewan selanjutnya Ini tuh ada Hewan kecil Lucu Dan berisik banget Hewannya itu Kalian bisa denger ya Mereka tuh bersuara Terus disini Hewannya itu ada Berapa ya Kayaknya cuman dua deh Dan disini juga ada kolam air Karena mereka juga bisa berenang Nah ini aku videoin dari deket Sebenernya Kalau kalian punya tangan yang panjang Sebenernya bisa ya Kalau mereka lagi sudut Mau megang Cuman aku takut digigit Ini nama hewannya Berang-berang cakar kecil Aku nggak tau ini hewannya Ngegigit apa nggak Cuman Untuk tepatnya itu Di desainnya itu bisa Kita pegang gitu Aku nggak tau bahaya apa nggak Cuman hati-hati aja ya Untuk hewan selanjutnya Ini ada si amang Si amang ini Bentukannya Kalau kita sebagai orang awam Ngeliatnya sih kayak monyet Tetap kayak monyet Kayak rongutan Cuman yang membedakan Aku kurang tau ya Mungkin bulunya ya Atau bentuk badannya Nah disini tuh Si amang tuh suka mencet-mancet gitu guys Jadi Pada bergelantungan di atas Ini aku lihat pada Ada di atas itu ya Ngegantung ada di tali Ada di pohon Untuk yang kecil Lagi duduk-duduk aja Disini si amangnya ada 5 Oke lanjut Ini kalau udah tutupan begini Ini bentukannya pasti rusa-rusaan ya guys Karena di Indonesia banyak jenis rusa Pasti di setiap taman satwa Itu rusa-rusanya itu binatang yang paling banyak Nah tapi disini tuh ada rusa-rusanya ada beberapa jenis Yang pertama ini apa namanya ya Ini rusa timor Nah itu habitat nih Itu di hutan dan lain-lain ya Bentuknya ya Kayak rusa biasa ya guys Nih aku zoom Mereka lagi makan rumput gitu Disini lumayan banyak ya Rusanya Terus rusa jenis kedua Ada rusa sambar Ini gambarnya sih kayak rusa biasa ya Coklat Cuman pas aku lihat videonya langsung Kedalam Ini kayak bentuk kambing ya Terus warnanya juga agak hitam Tuh Tuh rusa itu guys Warnanya lebih gelap Dan bentuknya kayak kambing Oke selanjutnya Ini ada kambing gunung Afrika Habitatnya itu memang di pegunungan berbatu Makanya tempatnya itu didesain Seperti di bukit-bukit batu gitu guys Disini kambing gunungnya Sayangnya cuman ada satu Padahal aku ngunjungin Waktu itu kambing gunungnya itu Ada lebih dari empat lagi berdiri Semua di batu-batu Sayangnya ini cuman satu Mungkin lagi dipindahkan ke tempat lain ya guys Oke hewan selanjutnya ada beruang madu Nah kesempatan kali ini Aku bisa ngeliat beruang madu Karena datangnya itu gak kesorean Datangnya itu jam 3 Jadi beruang madunya belum dimasukin ke dalam Untuk yang sebelumnya aku kesorean banget Datangnya itu jam 5 Jadi beruang madunya udah gak bisa keliatan Nah ini aku video ngerekamnya Salah banget ya Posisi hp-nya berdiri Jadi aku gak punya video yang Videonya Apa Landscape gitu guys Oke selanjutnya ini ada Apa ini Kasuari ya Ini sejenis burung kayaknya Cuman beda ya sama di gambar Di gambar tuh kayak ada warna-warninya Di kepalanya Cuman pas dilihat langsung Ini cuman ada coklat aja Apa belum tumbuh Karena belum dewasa Atau gimana Aku kurang paham Yang jelas disini cuman ada satu ya Nah ini binatang selanjutnya itu tadi Tulisannya sita tunga Tuh sita tunga Ini bentuknya kayak Lagi-lagi kayak rusak ya guys Dan aku susah sih Video yang dari deketnya Karena mereka tuh Berdirinya di ujung-ujung Jadi kurang keliatan Oke kita lanjut aja Ke hewan selanjutnya Nah ini ada Hewan yang Buas nih Ini tuh ada buaya irian Habitatnya ada di sungai Rawa dan danau Nah dari sini kita udah bisa ngeliat ya Disini ada dua buaya Yang satu lagi di darat Yang satu lagi berendam Dan kalau ngeliat buaya Jangan bingung Kalau mereka tuh diem aja Kayak patung ya Karena memang udah sifat mereka Seperti itu Kecuali ada mangsa Baru mereka langsung keliatan buas Nah hewan selanjutnya Ini ada kayak rusa lagi guys Ini namanya rusa apa ya Nanti aku videoin Kalau ada namanya ya Ini bentukannya tuh kayak Kayak kambing yang kurus-kurus gitu guys Tapi namanya sih Rusa ya kayaknya Ini kita liat nih Ini ada namanya Aku videoin Ini namanya Nilgai Nilgai itu ya sejenis Sapi biru guys namanya Species Antelope Asia terbesar Tapi bentuknya kayak Rusa sih Tapi namanya sapi biru Tapi warnanya gak biru Gimana tuh dong Jadi bingung ya guys Oke deh Lanjut aja ke hewan selanjutnya Yang banyak banget ada di Lampung Namanya Gajah Sumatra Nah disini gajahnya Kalau kalian mau naik bisa Tapi bayar lagi Aku kurang tau Bayarnya berapa Kalau mau naik gajahnya ya Nah ini aku videoin Gajahnya lagi Ngambilin makan Buat makan rumput Di tempatnya Nah aku gak boleh videoin Dari deket ya guys Tadi untuk gajah Karena ada baby gajah Yang masih Sifatnya itu masih galak Jadi kalau dideketin Takut nendang Ataupun segala macem Jadi aku dilarang Untuk video yang terlalu deket Karena ada bayi gajahnya Oke kita masuk ke kawasan Burung-burung Disini kita disambut Dengan burung unta Untuk burung unta ini Gede banget guys Apalagi kalau kalian Lihat langsung Ini lagi kejer-kejeran Dan ada insiden Keran copot Gara mereka kejer-kejeran Nah itu Ini lumayan lama loh guys Buat madamin airnya Karena gak tau ya Ini Tombol untuk matinya dimana Jadi lama banget Buat matiinnya Nah ini aku Ada Beberapa foto-foto Di Burung-burung Spot burungnya Ini Sebenernya bayarnya Se Ikhlas kalian ya Jadi bisa bayar 5 ribu 10 ribu 15 ribu 20 ribu Dan seikhlas kalian deh Kalian bisa foto-foto Sama burung Dan difotohin Sama mamas-mamasnya Ini untuk Kawasan burungnya Kita disambut Sama burung jalak Ada banyak burung Kakak tua Burung nuri Dan lain-lain Ini tuh burung kakak tuanya Gagah banget ya guys Tuh burungnya Tuh Aku video dia deket Dia kayak Serem banget ya Kayak membangsa aku tuh Tuh Serem banget lirikannya Dan warannya Hitam Hitam Nah ini untuk burungnya Yang selanjutnya itu Ada burung Apa sih Burung nuri Ini tuh Sekandang itu Pasti ada pasangan-pasangannya ya guys Namanya nuri bayan Aku gak tau mungkin Ceweknya merah Atau ceweknya ijo Yang jelas Dua jenis kelamin mereka Ini kayaknya beda warna ya Biru sama merah Eh ijo sama merah maksudnya Nah ini Burung beo Aku Seneng banget Rumah yang lama ya Berdiri di burung beo Karena mereka itu Ngobrol disini guys Ngeluarin suara Suarin kata-kata Kadang-kadang Hai Halo Terus tiba-tiba Ngomongnya gak jelas Lucu banget Tapi kalau kita Ngomongnya itu Biar mereka Ngikutin kita Agak susah ya Mereka kayaknya Udah disetting Ngomong hai deh Dan beberapa yang Ngomongnya gak jelasnya Kalian bisa denger ya Ini aku Videonya Suaranya gak dimatiin Jadi kalian bisa denger Si burung beo Itu ngomong apa aja Disini Gemes banget ya guys Burung beo ini Lanjut ini juga ada burung Burung apa ini ya Burung Oh Elang Berontok Tapi elangnya kecil gitu guys Apa mungkin masih anaknya ya Terus ini juga ada Elang Bondol Nah ini Disini juga Masing-masing satu ya Mungkin Tuh Elangnya juga masih kecil Badannya guys Gak gede Terus ada Elang Ular Ular Keribo Disini juga ada Satu 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 burung Disini burungnya Pada kalem-kalem ya Terus lanjut Disini ada burung Nuri lagi Disini burung terbanyak Menurut aku burung Nuri ya guys Mungkin memang Banyak Masih banyak ya Spesiesnya Dibanding burung-burung Yang langka Terus ini ada burung Burung apa ini ya Tadi aku lupa Namanya apa Ini ada lucu banget nih Warna hitam Sama warna merah Ini burung Kasturi Atau Nuri Kabare Oh Nuri juga guys Ternyata Terus ada Kakak tua raja Nah ini nih Gagah banget guys Kalau kalian lihat langsung ya Ini tuh burungnya Super gagah Terus Hewan selanjutnya Ada Owa Jawa Owa ini Ya Kayak monyet juga sih Bentukannya guys Kalau kita gak paham Pasti kita panggil monyet ya Semua binatang Yang bentuknya kayak gini Ini tuh ada satu Dia ada lagi Duduk di atas Tuh Lucu banget Terus ada burung merak juga Untuk burung meraknya disini lumayan banyak guys Dan yang lagi mekar Nanti ada di video aku Akhir-akhir Yang terakhir Nanti ada burung merak yang lagi kawin Jadi Ekornya Apa Apa Ngembang gitu Cantik banget Dan ini aku gak tau ya Yang masih kecil-kecil gini Bisa ngembang atau enggak ekornya Terus ada rangkong Apa rangkong apa tadi itu Ini burungnya ada satu juga Disini Tuh guys Ada burungnya tuh Kalau aku zoom dari deket ya Ini bagus banget burungnya Terus disini juga ada lutung Nah ini bentuknya juga kayak monyet Nih Ini aku bisa videonya dari deket Karena dia lagi di bawah nih guys Lucu banget tuh Aku gak tau dia lagi makan apa Ini namanya lutung jawa Atau lutung budeng Tuh Lucu banget ya lutungnya ya Nah ini nih Binatangnya aku nanti-nantiin Mau ngeliat itu Harimau Sumatera Cuman Gak bisa ngeliat lagi ternyata guys Aku gak tau Ada harimaunya itu disumputin dimana Atau lagi sakit Atau lagi disimpen Apa gimana Aku gak paham Untuk kedua kalinya Aku ke taman satu lembah hijau Gak ketemu harimaunya Padahal aku pengen banget Ngeliatin harimau ke anak aku Sayangnya gak ketemu juga Nah ini nih ya Yang aku bilang tadi Burung meraknya lagi Ngembangin ekornya guys Cantik banget Ini abis kawin guys Aku gak paham ya Mungkin karena abis kawin Dia ngembangin ekornya Untuk menarik perhatian pasangannya Tuh Kalian bisa liat ya Lebar banget Ini aku zoom agak susah sih Karena Kandangnya itu super kecil-kecil banget Kawatnya jadi susah Kalau mau ngeliat Rekamnya tuh Kalian liat ya Liat ya guys Cantik banget kan Tuh Warahnya hijau Ada kebiruan gitu Oke deh selesai Ini video terakhir aku Hewannya Aku Karena sebelum pulang Lewat Si Apa ini Si burung gemes ini lagi Pelikan ya Dan ini lagi berenang Dan rame-rame Berenangnya itu guys Lucu kan Berenangnya itu Barang-barang gitu Berurutan Berbaris Oke deh Sekian video Jalan-jalan Keliling Ke Taman Satwa Lembah hijaunya Semoga bermanfaat Thank you for watching See you on next video Jangan lupa like Comment Share And subscribe Jangan lupa like